Pasca ditetapkan sebagai calon kandidat Bekada Kabupaten Dari Sumatera Utara, kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dari ini mengikuti rapat pleno terbuka, pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon beserta pemilihan, yang digelar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dari. Dari penetapan pencaputan nomor urut ini, pasangan Dekriwanto Setoang dan Asar Bintang yang diusung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional memproyek nomor urut 1. Diyakini Dekriwanto Setoang, nomor urut 1 perubahan nomor urut pemenangan sesuai dengan mimpinya. Saya buka nomor, saya sampaikan, dair menang. Maka yang menang itu adalah tetap nomor 1. Kita selalu mengharapkan nomor pemenangan, itu nomor 1, sehingga puji Tuhan kita diberikan nomor pemenangan, menambah kekiraan kita untuk berjuang. Semoga Tuhan mengabutkan niat kita, dair maju dan dair menang. Ini sesuai mimpi nggak bang? Sesuai. Sesuai mimpi ya bang? Mimpinya di mana bang? Mimpinya pokoknya menang. Ya ke depannya kita akan mengikuti kersolidasi kampanye sesuai dengan mahaban yang telah sampaikan oleh KPU. Kita akan mengikuti prosedur yang ada, sesuai dengan peraturan yang berlaku itu mungkin. Sedangkan pasangan Edi Kleng Ate Brutu dan Jimmy Shombing yang diusung 6 partai politik memperoleh nomor urut 2. Edi Kleng Brutu mengatakan nomor 1 atau nomor 2 sama saja. Meski demikian disyukurinya karena nomor 2 merupakan lambang victory. Kedua pasangan ini akan mengikuti tahapan pemilihan selanjutnya. Pencabutan nomor urut ini merupakan tanda dimulainya pemilihan kepala daerah di Kakotendiri. Hasil pencabutan nomor urut ini nantinya akan dimasukkan ke dalam alat peraga. Kedua pasangan ini datang dengan disuntarkan oleh simpatisan masing-masing. Selain unsur musbida Kabotendiri, rapat pleno pencabutan nomor urut ini dihadiri oleh panitia pengawas pemilihan Kabotendiri dan dikawal ketat oleh kepolisian polos daerah bersenjata lengkap. Dari Kabotendiri, Sumatera Utara, titifins.com melaporkan.